Kita bisa maksimal mencari pengendara yang tidak terhadap. Dalam rangka sosialisasi e-tradron, e-tradron ini merupakan salah satu upaya Polri. Khususnya di Tantas, Polda, Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum. Selain e-tradron yang statis, sekarang dia diam di tempat. Kalau e-tradron ini bisa digunakan di berbagai tempat. Jadi di setiap tempat yang dikira banyak pelanggar, kita bisa berpindah ke sana. Setelah itu dirasa cukup, kita bisa berpindah ke tempat lain. Sehingga kita bisa maksimal mencari pengendara yang tidak terhadap. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.